Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel DG Erdogan langsung saja ini adalah awal tanam ini adalah akhir tanam kita lihat perbedaannya kalau saya pribadi ini ya saya pengamatan saya ini kita fokus yang atas dulu lingkaran atas ini ya ini kita hitung 1 2 3 ini 1 ya saya lingkari seperti ini terus ini 2 terus ini 3 ya nah kalau yang sini hasil akhir itu sudah mencapai 4 kita hitung 1 ya 1 ini 2 terus 3 terus 4 karena kenapa saya bilang 4 karena disini yang atas ini yang paling atas ya itu belum terbuka ruas belum bolong masih malu-malu belum membentuk daun mandiri ya kalau ini ya ini ya ini sudah hampir membentuk ruas sendiri tapi belum sempurna tapi saya katakan 4 karena sudah ada bolongannya ini sudah mecah ya itu perbedaannya itu pengamatan saya ya yang kedua yang kedua adalah disini bagian kanan sisi kanan ini ya ini set perhatikan baik-baik karena ini saya mungkin tidak saya edit ya karena saya males kalau mengedit lingkar-lingkar itu ya karena agak lama bisa tapi agak lama gitu loh daripada tidak saya upload-upload nanti saya malah-males jadi malah tergantung videonya nanggung tidak jadi-jadi nanti jadi supaya simple saya langsung pakai ini saja tidak usah saya edit ya ini terus kita ke sini ya sangat beda sekali ya ini satu dua tiga ini juga tiga satu dua tiga tapi ini sudah agak lebih panjang sudah terlihat ruas maksudnya sudah menjadi daun mandiri ya ini ya satu dua tiga kalau ini masih pendek satu dua tiga kalau ini sudah pakai susu jadi tinggi panjang satu dua tiga nah itu perbedaannya dan menurut saya itu dua saja perbedaannya jadi kesimpulan yang bisa saya ambil dari uji coba ini adalah azula tidak tumbuh 30% selama 24 jam ya tapi jenang catatan ini pakai pupuk azula kering sekali lagi pakai pupuk azula kering belum kita uji coba pakai pupuk kandang sapi pupuk kohe kambing kohe kelinci belum yang lain-lain jadi masih satu jenis ya pakai pupuk azula kering insya Allah nanti kita akan dicoba banyak jenis dari pupuk yang saya sebutkan tadi supaya kita tahu mana pupuk kandang yang bisa paling cepat azulanya perkembangannya gitu ya jadi sekali lagi yang atas ini ya set ini tiga dan ini sudah menjadi empat tapi kurang sempurna yang ini tiga juga tapi masih pendek yang ini sudah lebih panjang jadi termasuk cepat juga jadi saya katakan 15-20% selama 24 jam pakai pupuk azula kering terima kasih ini uji coba azula apakah pertumbuhannya 30% dalam 24 jam itu hasil akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga bermanfaat dan jangan bingung assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati